Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Om Peng Tutorial Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Cara mengurutkan pecahan Dimulai dari yang terkecil hingga ke yang terbesar Nah untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini Baik teman-teman di rumah Kali ini kita akan belajar cara mengurutkan pecahan Dimulai dari pecahan yang paling kecil Hingga ke pecahan yang paling besar atau sebaliknya Nah mungkin teman-teman sudah pernah belajar Cara mengurutkan pecahan dengan cara menyamakan penyebutnya ya Nah tetapi disini kita akan bahas dengan cara yang berbeda Yaitu angka yang bagian atas atau pembilangnya Kita tambahkan angka 0 Baru kemudian kita bagi dengan penyebutnya Nah sekarang kita misalkan Kita diminta untuk mengurutkan Pecahan 4 per 6 1 per 2 3 per 4 2 per 5 Nah kita urutkan mulai dari yang paling kecil ya Nah caranya tadi Angka yang bagian atas Atau pembilangnya Tinggal kita tambahkan angka 0 Maka menjadi 40 10 30 Dan 20 Nah sekarang tinggal kita bagi 40 dibagi 6 Ini kan hasilnya adalah 6, ya Kemudian 10 dibagi 2 Hasilnya adalah 5 30 dibagi 4 Hasilnya adalah 7,5 Dan 20 dibagi 5 Hasilnya adalah 4 Nah kalau sudah seperti ini Ini sudah bisa kita urutkan ya Maka yang paling kecil itu adalah angka 4 Angka 4 tadi kan pecahannya yaitu 2 per 5 Maka kita tuliskan 2 per 5 Kemudian urutan yang kedua yaitu angka 5 Angka 5 pecahannya tadi yaitu adalah 10 per 2 ya Angka 0 nya kita hilangkan Maka menjadi 1 per 2 Kemudian urutan yang ketiga yaitu 6, Atau pecahannya tadi yaitu 4 per 6 Kemudian urutan yang terakhir yaitu 7,5 Pecahannya yaitu 3 per 4 Maka kalau kita urutkan dimulai dari yang paling kecil yaitu 2 per 5 1 per 2, 4 per 6, dan 3 per 4 5 per 12, 4 per 15, 10 per 18, dan 12 per 20 Nah sekarang kita urutkan dimulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar ya Caranya masih sama Angka yang bagian atas atau pembilangnya tinggal kita tambahkan angka 0 Maka menjadi 50, 40, 100, dan 120 Kemudian langsung saja kita bagi dengan penyebutnya ya 50 dibagi 12 ini hasilnya adalah 4, ya Kemudian 40 dibagi 15 ini hasilnya adalah 2, 100 dibagi 18 ini hasilnya adalah 5, Dan 120 dibagi 12 ini hasilnya adalah 6, ya Nah sekarang ini sudah bisa kita urutkan dimulai dari yang paling kecil ke yang besar ya Dimulai dari angka 2 Angka 2 ini tadi pecahannya yaitu 4 per 15 Maka kita tuliskan 4 per 15 ya Kemudian urutan yang kedua yaitu angka 4, ya Pecahannya tadi yaitu 5 per 12 Urutan yang ketiga yaitu 5, pecahannya tadi yaitu 10 per 18 Kemudian urutan keempat atau yang terakhir yaitu angka 6 Pecahannya yaitu 12 per 20 Jadi kalau kita urutkan pecahannya dari yang paling kecil ke yang paling besar Yaitu 4 per 15, 5 per 12, 10 per 18, dan 12 per 20 Demikianlah pembahasan soal kita kali ini Semoga bermanfaat Tetap saksikan video-video om peng tutorial berikutnya Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih